Intro Kevin, ayo Ben, ceritain dong lo, karakter lo seperti apa, Ben? Kevin? Saya sebagai Michael di Serious Kawin ini Sebagai orang yang penulis, sebenernya dia penulis skenario Tapi memang sampai dia di umur 28 atau 29 masih ya pencari yang jaga diri lah itu Mau jadi apa aja Kan disini actingnya kayak ngondek gitu ya, susah gak sih untuk seperti itu gitu? Belajarnya berapa lama? Lumayan sih, sebenernya ada melakukan beberapa riset juga Cuman ada beberapa hal yang memang langsung dikembangin di lokasi Tergantung saya cicat sama setradaranya Risetnya seperti apa? Ya ada beberapa film lah, itu mungkin yang memang saya tonton Kayak apa sih gitu Sebenernya sih lebih kepada... Lebih kepada... Apa ya? Ehm... Clay-nya itu sebenernya lebih kepada karakter Kalik lagi karakter sih, sebenernya masih mencarikan diri aja sih Masih bimu aja gitu kan Karena emang kan disini kan latar belakangnya Ehm... Gak ada sedikit kebawa Mesti ditonton nanti sampai akhir, jadi biar lebih jelas lah Sebenernya gak seselai itu banget Pas ditawarin langsung main? Hah? Pas ditawarin langsung main? Langsung lalu juga? Pas ditawarin gak sih? Ehm... Baca dulu pasti Hapus kalau macam sinopsisnya gitu Dan... Ehm... Ini logika Mas logika apa enggak? Gitu loh Karena gue juga gak mau ngambil Ehm... Sembarangan juga gitu kan ya Apakah karakter ini kira-kira bisa dijalanin sama gue Atau enggak gitu Karena kan Cukup sulit deh Udah gitu Ehm... Shootingnya juga Cukup lama Sebulan setengah Gitu kan Kalau misalnya lo gak Gak siap mental kayaknya Agak-agak pusing juga sih Untuk ngejalanin itu Cuman karena ini kan di bawapan sih Setelah syuting masih kebawa gak sih cara ngomongnya? Masih dong Lihat tuh Banyak lah ya kayak gitu Ehm... Cara mempersiapkan mentalnya tuh Ehm... Cara mempersiapkan mentalnya tuh Cara mempersiapkan mental Ehm... Itu sih ya Justru biasanya Kalau gue syuting lagi Lagi normal nih ya Ibaratnya Ehm... Ibaratnya kayak emang Karakternya normal gitu Kalo misalnya udah lewat dari jam 10 malam Tiba-tiba gue Berubah gitu ya Nah tapi kalo misalnya Sekarang nih Gue lagi kejalanin itu Tiba-tiba kalo misalnya udah lewat dari jam 10 malam Gue tiba-tiba balik lagi Jadi normal Tapi kalo di set emang udah dibiasain Kayak gitu Atau gimana? Enggak sih Setiap gue masuk set aja sih Profesional aja One character Kalo misalnya emang Baru masuk set ya emang Dan juga Karena akhirnya ada proses leading juga lagi Di set gitu kan Sama temen-temen lain Tentang kesulitan kayak gitu Adegan yang paling sulit apa sih Di sepanjang ini Ehm... Part gue sebenernya lumayan cukup banyak ya Karena emang Ehm... Cukup complicated juga Semuanya ada Berhubungan lah Ehm... Gue bantuin sahabat gue Yuki Gue bantuin temen-temen yang lain juga gitu Jadi... Emang disini sebenernya bisa dibilang Ehm... Pragu solver lah Gitu lah emang Urusin temen-temen juga gitu Tapi gue sendiri-sendiranya Sebenernya belum di choose gitu Ehm... 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 Dengan cerita yang beda Ehm... 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 Gue sih Ehm... 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 Gue aman sih Belajar sih sebenernya Belajar dari Tante Debbie juga gak sih yang jadi ibunya gitu? Beberapa bahasanya yang gue ambil Kalau misalnya gue gitu semua Jadi jatohnya Karakternya di dalam Sempat takut ini gak sih dengan cipiran netizen Atau komen-komennya netizen teman-teman Kebetulan ini belum tayang Tapi udah siapin gak gitu? Kalau bakal di... Duitin gitu atau gimana? Ehm... Sebenernya sih Kalau buat gue pribadi Harus sih gak akan ada masalah ya Karena... Ehm... Gue melakukan ini dengan profesional banget gitu Dan... Gue mengikuti cerita Sebenernya banyak banget pertanyaan yang gue sampaikan Sebelum gue mulai project ini Banyak banget pertanyaan yang gue sama Gue lantukan ke ibu saudara Ke ibu saudara Ehm... Ini gimana? Ini gimana gitu? Apakah ini akan... Ehm... Akan menjadi beban Atau akan... Akan... Menyinggung atau apa gitu? Sebenernya sih gak gitu Karena dan... Setelah gue baca segala macem Oh... Masuk dulu Nah untuk kostum yang dipakai Itu gimana sih emang kamu harus nyaman Dengan kostum yang agak-agak girly gitu Atau gimana? Ehm... Itu... Ehm... Karena... Di sini... Michael ini selain penulis Dia juga... Cukup fashionista Cukup memperhatikan fashion... Laki-laki Fashion perempuan Ya... Cukup... Cukup agak-agak seperti itu Tapi nyaman gak sih kamu dengan gaya... Ehm... Ya... Memang... Memang... Ada fitting dulu ya Jadi maksudnya... Ya... Yang pas gitu Tapi ini proyek akhir tahun kapu atau gimana? Eh gimana? Proyek akhir tahun kapu apa nanti ketika... Nanti ada... Ehm... Dekat-dekat tahun baru ada proyek akhir atau seperti apa? Proyek akhir tahun? Ehm... Ini proyek akhir tahun? Oke... Kemudian tahun depan lebih banyak lagi Tidak... Tidak... Tidak...